Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di vlog Mama Zah Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya Gimana nih bun, hari ini kalian rencana mau masak apa? Atau masih pada kebingungan nih? Kalau aku bun, hari ini mau masak yang simple-simple aja Karena hari ini sangat melelakan dan merepotkan Jadi hari ini aku mau masak capcai dan ayam goreng bawang putih Sebelum masak, temani aku membersihkan kulkas dan menata isi kulkas yuk bun Setelah kita keluar ke penghuni isi kulkas tadi bun Lanjut kita lepasi rak-raknya dulu sebelum kita bersihkan Nah ini bun, kita hati-hati ya bun ngelepasinya Sambilan kita keluar-keisi kulkas ini bun, kita juga jingoi Yang mana yang harus kita buang, yang mana yang harus kita simpen lagi Karena apa? Kadang kita lupa sama lauk-lauk yang ujinyo kita nak panasi Tidak tahu nyolala-lamo di dalam kulkas ini Lanjut bun, setelah kita keluar ke galo rak-rak tadi Kita cuci dulu ya Dan harap hati-hati ya bun Karena rak kulkas itu kan ada yang cak kaconya tuh Takut pecah baik Laju nak beli kulkas baru kita Harap dimaklumi ya bun Kalau keadaan dapur aku hari ini berantakan Memang realitanya Kalau lagi beringkes cak inilah berantakan gak lo? Bun, kalau kalian nak sama dengan aku Mersih ke kulkas cak ini juga Harap untuk memasak terlebih dahulu Atau belilah dulu makanan bun Karena ngapo Bersih ke kulkas ini bun Abis waktu aku sampai 2-3 jaman bun Laju lalesunian masak Tapi cak mana? Kewajipan masa itu Sebenarnya sih pak suami tuh Kalau digoreng ke telok be bun galak Tapi kasian aku Kalau udah katik sayurnya Jadi kan aku harus masak Terkadang bun Aku tuh juga ada pangkol lesu dan malak masak Karena lah tiap hari benar masak tuh Tiap hari gak pereh-pereh Tapi pada saat beli bun Bingung nak beli apa Dan yang paling aku lesu bun Walaupun lah beli Pak su tuh pada saat dia balik dari toko Masih benanya Ada apa yang di kulkas tuh? Bun sebelum kita bersih ke kulkas ini bun Jangan lupa Listriknya Kita cabut dulu ya Ini bun aku bersihkannya Pakai mama lemon Dicampur sama pepsoden Biar dia wangi Ini bun aku bersih ke kulkasnya Pakai spons cuci pering Dan jangan lupa kita siapkan juga Kanebo sama lap keringnya Pakai yang jaring-jaring untuk nyuci pering itu juga boleh bun Asal jangan pakai sikit kawatnya bun Laju rusak kulkas kita Jadi bun setelah kita cuci dan bersih ke pakai spons cuci pering Kita langsung lapi pakai kanebo bun Biar cepet bersih Dan ini juga Rak-rak kaconya kita lapi Biar cepet Jadi sayuran kita dan lauk-lauk kita tadi Biar cepet dimasuk ke kulkas Tidak layu Ini bun Setelah aku bersih ke Dan aku lapi Bersihkan bun Cak raso kulkas baru lagi Maaf ya bun Ini bunyi kipas angin Maklum bun Akulah sudah terkeringat Gara-gara bersih kulkas ini Jadi aku butuh bantuan kipas angin Lanjut bun Kita masuk ke seluruh penghuni kulkas tadi ya bun Tapi inget Buanglah yang tidak penting Yang ujinya nak dipanasi lagi tuh bun Hmm Nak nunggu jamuran Baru nak dipanasi Kebiasaannya anak kutu Ini bun Aku masukin bumbu-bumbu Cak palah Cengkeh Kayu manis Kapulaga Bunga lawang Kedalam wadah kecil-kecil Seperti ini Terus aku tulis Pakai kertas Jadi pada saat masak Tinggal ambil aja bun Gak usah cari-cari dulu Harap dimaklumi ya bun Kalau isi kulkas aku tuh colorful Aku dulu kan agent tupperware bun Jadi sering dapat hadiah dari penjualan Nah jadi macam-macam warnanya Tadi bun Ini bun Penampakan kulkas aku Setelah diisi Disini aku banyak pakai Plastik ziplock Untuk menyimpan sayuran-sayuranku Kalau menurut pengalamanku Kalau kita simpan sayuran Atau cabai-cabai yang pakai ziplock Itu jauh lebih awet ya bun Karena kan kedap udara Dan juga hemat tempat Untuk aku yang mempunyai Kulkas yang tidak terlalu besar Jangan salfok ya bun Sama persosisan itu Itu sosis bakso Untuk isian seblak Untuk arisan keluarga ku nanti Tungguin ya bun Insya Allah video selanjutnya nanti Vlog arisan keluarga ku Dan resep seblak buatanku Nah ini bun Penampakan kulkasku Setelah diisi Dan dibersihkan tadi Rapikan Semoga setelah ini Mama bun dan teman-teman semua Bersemangat untuk Membersihkan kulkas Oke bun Setelah selesai membersihkan kulkas Dan menatanya Lanjut kita masak ya bun Payu kita masak Disini bun Aku mau masak yang simple Dan gampang aja Yaitu capcay sayur Disini aku potong-potong Tipis-tipis Wortelnya ya Maaf ya bun Kalo kameranya goyang-goyang Realitanya bun Ternyata buat video masak tuh susah Nian Antara Naruh kamera Dengan masak tuh susah Ternyata Ini bun Wortel yang sudah Aku eresi Tipis-tipis tadi Lanjut Kita eresi Sawi putih ya bun Kalo gak kate sawi putih Kobes pun juga boleh Yang mano Yang ado Di dalam kulkas pokoknya Kalo kalian Nak tambah ayam Atau jamur Bun boleh Berhubungkan Aku hari ini Masak ayam goreng Bawang putih juga Jadi Sayurannya Capcay itu Ida aku tambahin ayam Disini bun Aku ado Kembang kol Yang sudah aku bersihkan Dan sudah aku cuci ya bun Kalo kalian Nak pakai brokoli Juga jauh lebih bagus Setelah itu bun Aku tambahin capcaynya Pakai jagung manis Yang sudah aku pipil Dan aku cuci Disini Aku Geprek Dua bawang putih Terus Aku cacah Untuk Bumbu Menumisnya nanti Capcay ini bun Termasuk menu Andalan aku Kalo lagi lesu masak Soalnya Bumbunya Cuma bawang putih Yang dikeprek baik Jadi bun Bisa dimasak Dadakan bun Apalagi Kalo bulan puasa Saat sahur Sayurannya Potonglah malam Terus Tinggal tumis Bawang putih baik Pada saat sahurnya Lanjut bun Kita potongi Dua buah Bawang merah Berhubung bun Aku udah punya Bawang Bombay Jadi bisa diganti Juga Pake bawang merah Ya bun Disini kita panasi Minyak dulu ya bun Lanjut Kita tumis Bawang putihnya Sampai harum Terus Kita masuk ke Bawang merah Atau diganti Bawang bombay Jauh lebih bagus bun Dan mumisnya Itu Jangan sampai Diolah ya bun Jadi masih Kerenyes Kerenyes Lanjut bun Kita masuk ke Wortel Yang sudah Kita irisi Tipis-tipis Tadi Terus Kita kasih Air ya bun Kiro-kiro Dua ratus Sampai Dengan Dua ratus Lima pulung mil Masak Sampai Wortelnya Lembut ya bun Setelah itu Lanjut Kita masuk Ke Jagung Yang sudah Dipipil Tadi Lalu Kita masukkan Kembang kol Atau Brokoli Jika ada Tumis Bersamaan Dengan Sayuran Yang lainnya bun Lanjut Kita Masukkan Sayuran Yang terakhir Yaitu Sawi putih Tumis Sampai Dia layu Ya bun Setelah Sayurannya Sudah Lembut Dan Layu Kemudian Kita Kasih Satu Sendok Teg Garam Dan Satu Sendok Teg Penyedap Ayam Serta Ladaku Terus Kita Kasih Saos Tiram Sedikit Ya bun Lalu Masak Sampai Matang Terus Kita Kasih Larutan Tepung Maizena Yang sudah Dilarutkan Pakai Air Tujuannya bun Biar Kuahnya Mengental Dan Yang terakhir Kita Kasih Irisan Daun Bawang Tumis Sebentar Saja Dan Selesai bun Masakan Kita Hari Ini Alhamdulillah Semoga Kalian Semua Suka Sama Vlog Mama Zah Hari Ini Dan Semoga Resepnya Bermanfaat Untuk Kalian Semua Mohon Untuk Jangan Sungkan Jika Ada Resep Resep Lainnya Untuk Aku Buatin Tolong Tulis Di kolom Komentar Ya bun Untuk Subscribe Like Dan Comment Channel Agar Aku Tambah Semangat Membuat Vlog Selanjutnya Dan Juga Jangan Lupa Follow Sosial Mediaku Untuk Menjalin Silaturahmi Kita Ya bun Terima Kasih Mama bun Dan Teman-teman Semua Maaf Jika ada Salah-salah Kata Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Assalamualaikum